Pemirsa KPK terus telusuri dugaan alokasi 5% yang diduga diberikan kepada Bupati Jombang terkait kasus dugaan swap, perizinan, dan pengurusan jabatan di Pemkap Jombang. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rekan Nila Kusuma dan Juru Kamera Ria Nuria Ningsih. Ya Nila, ini bagaimana hasil penyidikan pasca OTT kepada Bupati Jombang dan kemudian bagaimana juga tanggapan dari Nyono Suharli ini pasca tertangkap oleh KPK. Ya Dora dan Pemirsa, sejauh ini perkembangan yang disampaikan oleh KPK pasca operasi tanggapan yang dilakukan kepada Bupati Jombang Nyono Suharli ini ada kemudian aliran dana yang telah digambarkan dengan secara jelas begitu dari bukti-bukti yang didapatkan bahwa memang diduga uang yang diberikan kepada Nyono Suharli yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dari Jombang yakni INA Su Siles Tianti ini berasal dari 34 puskesmas atau berasal dari dana pelayanan kesehatan dari 34 puskesmas yang ada di Jombang, Jawa Timur. Di mana sejak Juni, tercatat sejak Juni hingga Desember 2017 diduga uang tersebut dikumpulkan dan jumlahnya cukup bervariasi mulai dari 500 ribu rupiah, 1,5 juta rupiah, lalu 7,65 juta rupiah, 14 juta, 25 juta hingga 34 juta yang dikumpulkan sejak Juni hingga Desember dan totalnya telah disampaikan oleh juri bicara KPK, Febri Diansyah yakni totalnya 434 juta rupiah uang yang dikumpulkan dari dana pelayanan kesehatan dan juga dana kapitas di BPJS dari 34 puskesmas yang ada di kawasan Jombang tersebut dan memang informasinya telah 200 juta rupiah ini telah diserahkan kepada Nyono Bupati selaku Bupati Jombang begitu untuk tujuannya adalah agar INA yang saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan ini bisa diangkat kemudian menjadi Kepala Dinas Definitif setelah kemudian berusaha menyuap Nyono Suharli yang menjadi Bupati tersebut dan dalam operasi tangkap tangan yang beberapa hari lalu dilakukan KPK KPK telah menyita uang senilai 25 juta rupiah dan juga uang dolar Amerika Serikat senilai 9.500 dolar diduga total komitmen yang akan diberikan oleh INA kepada Nyono sebesar 275 juta rupiah untuk memuluskan niatnya agar kemudian ditetapkan sebagai Kepala Dinas Definitif Kepala Dinas Kesehatan di kawasan Jombang